Intro Assalamualaikum, welcome back to Mami Mika Channel Channel yang dimana kasih selalu kasih racun terbaik skincare untuk kamu Di video kali ini Mami bakalan ngasih racun skincare dari Avoskin tentunya Yaitu serum Your Skin Bay yang High Across Aku yakin nih, kamu semua udah pada tau serum ini Tapi banyak yang belum coba, ya kan? Nah buat kamu yang belum coba, aku kasih tau nih ya Kalau serum Your Skin Bay yang High Across ini, ini tuh bagus-bagus banget Dan multifungsi, nah gimana? Makin penasaran dong? Nah sebelum kita masuk ke reviewnya, sok atau bager di subscribe dulu channel Mami Teh Dan jangan lupa dinyalakan bell notifikasinya supaya kamu tau kalau Mami upload video baru Dan jangan lupa ya follow Instagram Mami juga disini So kita langsung aja ke reviewnya Jadi awal mulanya kenapa sih Mami pengen banget coba serum High Across dari Your Skin Bay yang Avoskin Karena Mami keracunan sama Kak Paula Serenai Kan si cantik jelita itu Sama Kak Heni Harun ya Jadi aku tuh salah satu geng tim Hinyainya Kak Heni Harun Mereka berdua itu bener-bener racunin aku Karena ini tuh katanya multifungsi banget dan bener-bener bagus Makanya aku jadi pengen cobain Dan Mami udah cobain ini selama sekitar 3 mingguan Dan menurut Mami ini super-super bagus banget dan memang multifungsi Karena apa? Kenapa sih kata Mami bagus? Karena ini tuh kandungannya juga emang bagus-bagus kita bahas satu-satu ya Jadi beb, si Avoskin Your Skin Bay Serum High Across ini mengandung High Across 3% High Across itu apa sih? High Across itu sejenis hyaluronic acid Tapi dia cara kerjanya itu lebih optimal 2-3 kali menghidrasi si kulit wajah Kayak gitu ya Lebih mantul daripada hyaluronic acid Selain dia mengandung High Across 3% Dia juga mengandung green tea You know, green tea buat apa? Green tea itu sebagai antioksigen yang bagus banget untuk kulit Kemudian untuk menenangkan kulit juga dan sebagai anti-inflammasi Si serum High Across ini, ini tuh bisa dipake pagi dan malam hari Kemudian buat kamu yang usianya mulai 15 tahun Kamu udah bisa pake ini Terus bumil dan busui friendly juga Kemudian kalo misalkan kamu yang kulitnya cenderung kering Dehidrasi, sensitif Kamu pasti bakalan suka sama serum ini Dan bep serum ini juga sudah fragrance free, alcohol free, paraben free, cruelty free, dan sudah halal juga sudah bepom Gimana? Keren kan? Sensitive friendly banget ya kan? Untuk packagingnya, dia ini dateng sama kardusnya Nah, di kardusnya ini terdapat semua informasi yang kamu ingin ketahui Dari mulai claim, terus ingredientsnya, terus expired date-nya di produksi di mana Pokoknya lengkap banget Dan untuk packaging serumnya, ini tuh gemoy banget Aku suka, kayak lucu gitu Terus ini terbuat dari kaca kokoh tebel gitu Yang bener-bener keliatan mewah banget Aku suka, dan ini tuh bisa kalo menurut aku ya dibawa kemana-mana sekalian traveling juga ini aman banget Teksturnya aku tuh suka banget sama tekstur serum yang kayak gini tuh Jadi bener-bener menghidrasi ke kulit wajah Nih ya, aku kasih liat Pokoknya si teksturnya itu kayak gel kental gitu, beb Tapi dia ini spreadable-nya bagus Satu tetes aja dia udah bisa menyeluruh, liat Dan ini tuh Oh my god So, bikin lembab banget Liat dong glowingnya Sekarang aku bakalan pake ke wajah aku Nah, biasanya aku suka pake Dua sampai tiga tetes Ini pipetnya jangan Aduh sih ya Pipetnya jangan nyentuh ke wajah ya, beb Karena apa? Karena biar higienis gitu Ya kan Tuh ya, liat ya Tuh, beb Dan aku biasanya ini pake sampe leher ya Tuh, beb Liat, muka aku jadi lebih seger ya Jadi lebih glowing Tuh, beb Nah, buat kamu yang belum terbiasa sama tekstur serum yang gel kental kayak gini Ini tuh, kalo menurut aku ya Ini enak banget Licin Licin-licin halus gitu Dan bisa nyeluruh ke wajah itu Dua sampai tiga tetes itu udah cukup banget Dan emang di awal pemakaian ya, di awal diolesin itu kerasa lebih lengket gitu ya Tapi kalo misalkan udah nyerap, ini tuh gak lengket sama sekali Liat tuh Sebelum masuk ke reviewnya Mami selama tiga minggu pemakaian serum Hyacross ini Aku mau disclaimer dulu bahwa kulit wajah aku ini adalah cenderung kekering dan dehidrasi Kemudian acne prone dan juga sensitif So, untuk klaim yang pertama Bahwa serum Hyacross Your Skin Bay dari Elfo Skin ini Ini tuh bisa melembabkan kulit secara optimal Ini super-super bener banget, beb Karena apa? Kulit Mami kering cenderung dehidrasikan Mami cobain, jangan kan tiga minggu lah Baru sekali cobain aja Melembabkannya itu udah kerasa Kulit Mami itu terasa terhidrasi maksimal Pol Dan ini tuh bikin kulit Mami itu glowing maksimal Klaim selanjutnya bahwa serum Hyacross ini bisa menjaga kondisi skin barrier Ini juga bener banget Karena apa? Selama tiga minggu pemakaian Mami itu kan sering coba skincare baru ya kan Dan biasanya kalo misalkan gak cocok di kulit Mami Mami itu bakalan breakout banyak banget Tapi selama Mami pake serum Hyacross ini setiap hari, pagi, dan malam Kulit Mami itu jadi lebih kuat Kalaupun ada skincare yang gak cocok di kulit Mami Ya paling nongolnya satu sampai dua jerawatnya yang kayak gini Udah cuman gitu aja Kan biasanya bisa dipipi, pipi kanan, pipi kiri, jidat Pokoknya diborong semua jerawatnya Tapi semenjak pake serum ini Bener-bener kulit Mami itu jadi lebih kuat Selanjutnya ini tuh bisa mengatasi inflamasi Dan juga mengurangi bekas jerawat Dan ini bener-bener aku rasain banget Karena apa? Karena kalo misalkan Mami ada produk yang gak cocok nih Terus kemerahan, iritasi gitu ya Merah-merah, gatel Mami pake ini tuh bener-bener kulit Mami itu Baikan meredah keesokan harinya Keren banget Terus kalo misalkan untuk bekas jerawat Ini tuh karena ada citric acidnya Jadi dia itu bisa memudarkan bekas jerawat Tapi gak bisa satu hari, dua hari langsung Cling bekas jerawat punah gitu ya Enggak Jadi harus tetap rutin Tapi ini ada efeknya untuk mengurangi bekas jerawat Ini tuh katanya bisa mengencangkan kulit Dan mengurangi garis halus Jadi gini Beb Kalo misalkan untuk mengurangi garis halus Kita tuh harus rutin ya pakainya Tapi untuk kekencangan kulit Beb Seminggu pemakaian udah berasa banget Kenceng nih kulit Pokoknya ya kulit tuh jadi gemoy Plumpy gitu ya Pokoknya kenyal Ah pokoknya masuka weh Pokoknya Mami seneng banget Suka-suka banget sama serum Hayacross ini Selain dia bagus Dia itu menghidrasi dan melembabkan maksimal Kemudian itu multifungsi Tah multifungsinya teh kenapa? Karena dia itu bisa di layer sama bahan-bahan aktif lainnya Kayak retino Terus AHBH AHBH Oke Jadi Mami itu sedikit cerita ya Mami itu pengguna dari Miraculous Refining Toner-nya dari Avoskin Nah ini tuh Mami kalo misalkan pake tuh rada males ya Karena apa? Karena kalo misalkan mau exfoliate kulit Mami itu Kalo misalkan pake ini Sampai sekarang pun Mami berasa tuh kulit wajah Mami tuh Agak gatel Terus cekit-cekitnya tuh Kerasa kenceng banget gitu ya Pas ini pake ini Tapi semenjak aku tau dari Kak Paula dan Kak Heni Harun Kalo misalkan ditendemin pake si serum Hyacross ini Ini tuh bisa meredam inflamasi Atau jadi berasa kurang cekit-cekitnya Dan itu bener banget aku rasain Dan akhirnya Karena si serum Hyacross ini Mami jadi berani Nyobain si serum Refining Serumnya Yang si konsentrasi AHBHA-nya itu AH-nya 10% BHA-nya 3% Gila kan kenceng banget Tapi jadi gini Mami pakenya itu toner dulu Udah toner baru serum Hyacross Baru di layer pake si serum Refining-nya gitu Dan bener-bener jadi super lembut banget Mild banget di kulit Mami Jadi gak berasa cekit-cekit Malahan jadi lebih tenang gitu Lebih adem dan lebih lembab Nah terus selain Mami pake si Miraculous Refining Toner-nya Mami juga pengguna dari Retinol Toner-nya dari Avoskin juga Cuman Mami tuh rada males Dan ini masih juga segini Belum habis Karena Mami tuh males Karena apa? Karena kalo misalkan Mami pake Retinol ini Udah pasti kulit Mami tuh purging gitu Capek ya gitu Kalo harus purging terus Harus kulitnya adaptasi Terus sama Retinol gitu ya Jadi males gitu Tapi Mami cobain lagi nih Tandemin lagi sama serum Hyacross ini Ah pokoknya mah bagus banget Ini tuh jadi Gak Kan biasanya kalo purging tuh Apa ya Dua jerawat ada gitu ya Tapi setelah pake serum Hyacross ini Bener-bener dong bener-bener Kalem banget kulit Mami itu Gak purging sama sekali Pokoknya kayaknya tuh Pokoknya kayaknya tuh Mami tuh kurang hidrasi ya Ketika pake si toner Exfoliatin toner sama si Retinol-nya Tapi setelah pake serum Hyacross ini Kulit Mami tuh jadi hidrasinya tuh bagus Jadi si Retinol maupun si AHBA-nya tuh ini tuh masuk ya Terus si Apa ya Si hasilnya tuh bener-bener maksimal banget Kayak misalkan Abis pake Refining toner sama refining serumnya tuh Jadi berasa lembut Lembutnya te banget gitu ya Terus glowing, halus Ah pokoknya mah Keren kamu harus cobain So jadi si serum Hyacross ini Bener-bener serum dewa Kalo cek Mami mah Pokoknya ini wajib kalian punya Ini tuh kayak serum untuk pemula juga Iya bisa Terus serum untuk yang expert pecinta skincare Juga bisa Untuk layering pake Retinol Sama AHBHA juga Pokoknya keren abis ini Dan ini Beb Foto before dan afternya kulit Mami Selama pemakaian dari serum Hyacross Pokoknya kamu tuh harus lihat Fokus ke kulit Mami yang licin dan glowing Dan ya serum Hyacross ini Ukuran 30ml itu bervariasi ya Banyak di Shopee Harganya tuh kisaran mulai dari Rp139.000 sampai Rp159.000 Mahal Mami? Nggak Kalo menurut Mami tuh nggak mahal Kenapa? Ini Mami baru pake 3 minggu aja Baru segini Ini tuh bakalan super-super duper awet Dan seperti biasa Mami bakalan kasih link pembeliannya Di kolom deskripsi ya Jadi cek-cek-eceki dan langsung check out Dan terima kasih kalo misalkan kamu yang udah beli pake linknya Mami Sama penonton-penonton lainnya Oke Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Dan sampai jumpa di Racun Skincare Mami berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di